ini walaupun di guir hujan alhamdulillah bisa panen cabai rawit ya teman teman ada bunga labu yang mekar sama yang udah ketutup kayak gini mendingan dipanen aja lumayan buat masak kita petik kacang panjang yang lumayan cukup banyak hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga soy di bandung halo teman teman semua hari ini saya mau panen cabai rawit mau panen daun kemangi mau panen kacang panjang terus mau panen bunga selada hijau ini nah teman teman sebelum lanjut panen panennya jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya nah buat teman teman yang suka berkebun dan bingung cari benih sayurannya dimana bisa beli di toko keluarga asoy di bandung teman teman bisa beli secara eceran atau pak seperti ini nah untuk benih eceran harganya cuma seribuan nah buat teman teman yang pengen beli langsung bibitnya ready stocknya kali redrable sama kali nero untuk teman teman yang mau order benih sama bibitnya nomor WA nya ada di deskripsi video ini kita lanjut lagi videonya yang pertama kita panen dulu cabai rawit ini lumayan besar besar dan ini ada beberapa ini di sebelah sini ini walaupun di guir hujan alhamdulillah bisa panen cabai rawit ya teman teman karena ternyata si hamanya lebih seneng makan daun kale dibanding makan panen daun cabai rawit ini ini ada satu lagi nah lumayan dapet 6 nah kita lanjut panen kacang panjang tapi ini ngeliat ada bunga labu yang mekar sama yang udah ketutup kayak gini mendingan dipanen aja lumayan buat masak ini malahan udah jatuh kita petik kacang panjang yang lumayan cukup banyak hari ini rencananya kacang panjangnya mau dibikin karedo ini mungkin dibawa sama semut tanah bisa nyampe ke atas buah kacang panjang nah di pohon yang ini dapet segini teman teman kita lihat masih adakah yang tersisa kayaknya udah habis semua dipetikin kita lanjut lagi masih ada satu pohon lagi nah ini tanaman kacang panjangnya tumbuh sendiri teman teman tumbuh di media tanam kacang ruai lumayan tanpa ditanam bisa dipanen ya ini lumayan agak jauh nih kalau yang ini kayaknya masih kecil kita biarin aja nah di pohon yang ini dapet segini teman teman terus kita panen daun kemanggi tapi ini kayaknya harus digunting teman teman saya mau ambil gunting dulu ini panennya kita gunting disini nanti juga tumbuh lagi teman teman jadi biar nanti si daun kemangginya tumbuh rimbun lagi kita pangkasin ini biasanya kalau keluar bunga si daun-daunnya makin mengecil biar tumbuh rimbun lagi ini kita panen semua ya teman teman 1 1 2 2 4 6 6 6 7 9 9 10 10 nah yang terakhir kita panen si bunga selada hijau ini soalnya media tanamnya mau dipakai buat nanem pak choy udah patah jadi digunting aja nah yang ini banyak yang mengering di pohon terus yang ini nih teman teman sebagian masih ada yang hijau-hijaunya tapi mau dipotong aja soalnya media tanamnya mau dipakai buat nanem pak choy nah yang ini juga dipanen aja harus dipanen lumayan agak banyak tapi banyak juga yang masih hijau-hijaunya sebenarnya waktu itu udah pernah saya panen dan hasilnya lumayan banyak jadi udah cukup buat dijadikan bibit si benihnya terus ini tadi hasil panennya ada daun kemangi ketumpuk ya teman teman nggak kelihatan udah kacang panjang terus itu cabai rawit sama tiga biji bunga labu madu jantan nah teman teman ini rencananya mau dibikin karedok atau pencok kacang panjang ini semua sayurannya dipetik di kebun atap rumah ini buat bikin pencok atau karedoknya dan kayaknya kurang kencur teman teman nanti mungkin ya saya ambil sendiri kencurnya buat bumbu nah teman teman buat video selanjutnya insya Allah saya mau nanam paprika golden sama pak choy tiga warna jadi nanti ditonton videonya ya dan sampai jumpa di video berikutnya daaaah